PEMBUANGAN BAYI Belum selesai penyelidikan pembuangan bayi di Kecamatan Payangan. Kini warga di Kabupaten Gianyar, Bali kembali dikejutkan oleh penemuan bayi perempuan di Kecamatan Sukawati, tepatnya kawasan Tanah Kaplingan, Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. Beruntung, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut, ditemukan dalam keadaan hidup, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 sekitar pukul 9.15 Wita. Bayi malang itu ditemukan oleh Niwayan Mangkin, 50 tahun, asal Banjar Sareceda, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring dan Imadesuta, 45 tahun, asal Banjar Tegenungan. Kapolsek Sukawati, Kompol Dekihendra Wijaya menjelaskan, penemuan tersebut bermula saat Mangkin, saksi satu, baru pulang dari berjualan di Pasar Umum Sukawati. Saat itu, ia sempat berhenti di pinggir jalan yang rencananya mau buang air kecil. Dalam suasana sunyi itu, Mangkin pun mendengar adanya tangisan bayi. Karena takut, ia pun berlari berteriak memanggil-manggil warga yang lewat. Pada saat itu juga warga langsung berdatangan. Setelah mendapat penjelasan dari Mangkin, warga pun mencari dan menyusuri semak-semak untuk memastikan suara bayi tersebut. Salah seorang warga, Madesuta, saksi dua, yang saat itu mendengar panggilan Mangkin, ia pun ikut melakukan pencarian. Saat mencari di semak belukar, ia pun menemukan bayi. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa bayi itu ke Puskesmas Sukawati I didampingi oleh Babinsa Desa Kemenu sertu Dewa Ketut Astana dengan menggunakan sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari petugas Puskesmas Sukawati I, kata Kapolsek, bayi tersebut diperkirakan lahir tadi malam dengan berat badan 3 kg dan tinggi badan 50 cm. Kepala Desa Kemenu, Dewa Nyoman Neka mengatakan, pihaknya juga akan ikut membantu pihak kepolisian untuk mencari pelaku pembuang bayi. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan kepala lingkungan yang ada di Desa Kemenu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!